Ternyata, niat Tesla akan investasi di Indonesia dihalangi oleh Amerika. Kalau tidak, dia melakukan apa-apa yang inapropria, saya tidak mengerjakan itu. Saya mengerjakan bahwa lebih terlalu terlihat. Itu saja yang saya akan katakan. Saya menjadi koordinator investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia. Tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia. Halo sahabat bagi media, niat Tesla untuk berinvestasi di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Alih-alih terwujud justru Tesla dikabarkan bangkrut. Namun kembali mencuat ke publik bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Bahkan, isu soal Tesla telah dihalangi oleh Amerika, kini seakan terpecahkan. Sang opong kita akan segera kembali menemui Elon Musk untuk membicarakan hal ini. Lalu, apakah benar Amerika yang telah mempengaruhi Tesla? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Bin Sar Panjaitan, menyebutkan bahwa pihaknya antara pekan ini atau pekan depan akan kembali melakukan komunikasi lanjut dengan tim Tesla. Ini perihal rencana investasinya di Indonesia. Luhut sejatinya belum bisa bicara banyak mengenai Tesla. Upaya Indonesia untuk merayu Tesla berinvestasi di Indonesia kian intens. Terbaru, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dikabarkan siap memberikan konsensi tambang nikel. Dalam laporan eksklusif Reuters yang dirilis Rabu 1 Februari 2023, tawaran tersebut diutarakan langsung oleh Kepala Negara kepada CEO Tesla. Elon Musk, saya bilang ke dia, kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsensi nikel. Jokowi disebut telah mengadakan pembicaraan dengan Tesla Chief Executive Elon Musk dua kali bertemu langsung dengannya di fasilitas SpaceX di Texas tahun lalu dan panggilan telepon untuk mencoba mendapatkan kesepakatan. Sahabat bagi media, adapun ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah merayu Tesla untuk berinvestasi dalam penduk produksi baterai dan mobil sejak 2020. Pemerintah berupaya memanfaatkan cadangan biji nikelnya yang kaya yang dapat diproses untuk digunakan dalam baterai kendaraan listrik atau EV. Selain konsensi, pemerintah RI sejatinya telah menawarkan sejumlah insentif agar raksasa mobil listrik asal Amerika Serikat tersebut mau menanamkan investasinya di Indonesia. Hal itu termasuk keringanan pajak dan skema subsidi pada pembelian kendaraan listrik untuk pembangun pasar Tesla. Presiden tulis Reuters mengatakan, dia yakin Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain yang mungkin dipertimbangkan Tesla untuk investasi karena memiliki cadangan nikel terbesar dan pasar domestik yang besar. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan tidak akan memaksa Tesla apabila mereka tak mau. Yang pasti, Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasukan baterai EV dan mobil listrik. Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa imbuhnya. Sementara itu, Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Adapun, Tesla sedang mencari pusat manufaktur tambahan. Sahabat bagi media, apakah benar Tesla dicegat oleh Amerika agar tidak berinvestasi di Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Jangan santui terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Umrah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton